Pemirsa Tudingan minta pungutan liar atau uang bulanan terhadap Satgas Citarum Harum Sektor 22 Kota Bandung pihak PT. Kimia Farma klarifikasi bahwa tidak ada Satgas Citarum Harum yang meminta jatah kepada pihak Kimia Farma. Tudingan yang sempat beredar tersebut tentunya sangat merugikan nama baik Satgas Citarum Harum yang tengah berusaha untuk mengembalikan citra sungai Citarum. Disaksikan oleh sejumlah perwakilan dari Satgas Citarum, Dinas Lingkungan Hidup, pihak kepolisian serta warga sekitar pihak PT. Kimia Farma meminta maaf dan memberikan klarifikasi terkait Tudingan adanya salah satu anggota Satgas Citarum Harum yang meminta jatah terhadap PT. Kimia Farma. Pihak PT. Kimia Farma yang merupakan pengelola pabrik Kina di Kota Bandung ini mengaku Berita adanya anggota Satgas Citarum Harum yang meminta uang adalah bohong dan tidak terjadi di pabrik Kina yang dikelolanya Hal tersebut disampaikan pihak PT. Kimia Farma Melki di hadapan Satgas Citarum, Babinsa, petugas DLHK Kota Bandung serta warga sekitar saat melakukan klarifikasi terkait kasus tersebut Berita bohong ini berawal saat komandan subsektor 12 Citarum Harum sektor 22 Kota Bandung Serka Apri Agung bersama Satgas lainnya mendatangi pabrik Kina yang dikelolola PT. Kimia Farma karena diduga buang limbah tanpa proses IPAL yang baik Namun setelah kedatangannya tersebut beredar isu bahwa Satgas Citarum meminta jatah bulanan kepada pihak Kimia Farma Berita tersebut sangat merugikan pribadi yang bersangkutan maupun Satgas Citarum Harum Sehingga pihaknya mendatangi PT. Kimia Farma untuk menelusuri isu tersebut Ada laporan dari warga Ketua RW2, Kelurahan, Babakan, Ciamis bahwasannya ada salah satu industri atau pabrik yang membuang limbah ke irigasi Setelah kami telur suri, kami sudah mengecek beberapa lokasi dan kami balik kanan karena pada dasarnya kami harus mengecek air rimba tersebut bersama Dinas Delaka Kota Bandung dan kepolisian serta kewilayahan Kemudian tepatnya di hari Minggu disitu ada muncul berita bahwa sanya dan subsektor 12, sektor 22 atas nama Serka Apri Agung itu meminta jatah atau pengkondisian kepada PT. Kimia Farma Kami disini sudah semuanya berkumpul dari tim Satgas Citarum Harum dari kepolisian, dari Babinsa, dari Kimia Farma, juga dari kewilayahan menyatakan bahwa adanya pengkondisian atau pengkondisian jatah itu tidak benar adanya itu merupakan berita waks Sebelumnya pabrik Kina yang dikelola oleh PT. Kimia Farma tersebut diduga telah membuang limbah ke sungai tanpa melalui proses IPAL yang baik Hingga kini penemuan tersebut masih dalam proses penyelidikan petugas Satgas Citarum Harum